Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, in tak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat istrimu, saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati, ngomongnya dia sopan, makanmu dia urus, dia muliarkan kamu. Tak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikiran-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kau kita pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa asda'ul qa'ilin. Dan janganlah kalian mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini, tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur. Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, caleg. Jangan dulu, apalagi yang kalah. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya. Illa kecuali wa'antum muslimun. Dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak diantara kita. Ngakunya Islam. KTP-nya Islam. Nikahnya syariat Islam. Tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, contoh. Contoh. Jangan marah ya. Contoh. Anak sekolah. Sempe buru-buru dia pergi sekolah. Tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas. Kejar sama polisi. Perp, perp, perp. Kau melanggar. Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini, ini pengadilan Rp. 250.000 ini. Pak Irko. Tidak ada wangku pak. Ah, kau sudah tidak ada wangku. Melanggar lagi. Tidak, berapa wangku situ? Rp. 50.000 pak. Eh, sudah. Mari itu. Saya beli bensin apa pak? Eh, sudah. Aku ambil Rp. 10.000. Mari Rp. 40.000. Ini bukan polisi Indonesia. Ini polisi India. Polisi India bos. Kalau polisi Indonesia, baik pak. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan. Polisi India. Jangan musuhi polisi. Bapak kira enak kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok. Isteri dibunuh. Anak diperkosa. Tiba-tiba bapak datang ke polsek. Tolong pak polisi. Cari pelakunya. Tegakkan hukum. Apa dia bilang pak polisi? Mohon maaf. Baru saja polsek gubar. Ah, cokan kalau tidak ada polisi. Pun kalau ada yang jahat. Ah, itu polisi India. Bukan polisi India. Tahu polisi India. Nanti habis itu film. Baru dia datang. Ya. Contoh lagi. Jangan marah. Contoh. Anak muda. Lem pox. Dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem korea. Tidak mau tak buka melumu itu. Ngelem. Mabuk. Mabuk setengah. Diambil motornya. Bayangkan. Mabuk setengah. Diambil motor. Dia listrik dikira aspal. Mati. Mati kapir kau. Kenapa? Kau lagi teler. Contoh lagi. Yang marah. Duda. Ada duda di sini. Ilara menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua. Malu-malu. Kami bisa urus. Eh, dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu. Boleh jadi umurnya pensiun. Boleh jadi umurnya tua. Tapi demi Allah. Jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an. Dia dudan. Tidak mikir nikah lagi. Kenapa? Tidak ada film porno bos. Tidak ada video porno. Sekarang ada semua di Whatsapp. Ada semua di handphonenya. Nonton film porno. Tidak ada istrinya. Dia pergi berzina. Pas berzina. Dia makan obat pil. Pil kuat. Dua biji. Kena serangan jantung. Mati di atas perut. Oh, mati kafir ku cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini. Nikah kau besok. Contoh lagi. Yang mati kafir. Siapa? 17 April kemarin. Mereka yang menerima serangan fajar. Jangan ketawa. Saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wane piro. Beli partai miliaran. Beju kausnya miliaran. Pasang balehonya miliaran. Serangan fajar. Malah dia tulis di pintunya. Siap menerima serangan fajar. DPR RI 700 ribu. DPR Provinsi 500 ribu. DPR Kota 300 ribu. Jumlah suara 11. Mohon maaf. Keras kehidupan bung. Makan itu. Mati kau. Mati kafir. Kenapa? Ada uang sohok dalam perutmu. Perang badar itu naik. Selesai. Ada sahabat yang wafat. Lalu sahabat yang lain berkata. Alhamdulillah dia masuk sorga. Alul jannah. Kata Nabi. Tidak. Masuk neraka dia. Eh. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah. Berperang bersama kita. Melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Perisah kantongnya. Di perisah kantongnya. Ternyata apa? Ada barang batil mal. Baytul mal. Yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya bos. Belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100 ribu. Makan itu uang haram. Itu baru 100 ribu. Bagaimana yang ngambil APBN? 1 miliar. Hmm. Mate kocilaka. Allah sayang kita ni orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah. Seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Eh orang Islam. Kau terpilihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. Satu bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa satu bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram. Ramadan pak. Jangankan yang haram. Halal saja mampu kita tahan. Saya ulang. Jangankan yang haram. Halal saja mampu kita tahan. Contoh. Air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan. Oh. Opsaik kok bos. Saya bilang mahasiswa aku. Bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Batal. Eh orang wudu kumur-kumur. Batal. Kenapa bisa? Saya lihat tiga kali kau kasih masuk satu yang kedua. Coba tuh. Luar biasa. Bapak-bapak. Isteri di rumah halal atau haram? Halal. Isteri di rumah halal atau haram? Halal. Halal. Jam 12 siang? Halal. Oh. Sait kok bos. Langsung kartu merah keluar lapangan. Coba. Isteri. Ada yang tanya. Bagaimana kalau malam Ustaz? Haram. Ih. Kenapa bisa? Pacar. Tidak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang. Bagaimana kalau mimpi basah Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping. Orang di Makassar. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah. Eh dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap. Kasian pernawirawan ya. Kasian orang Indonesia. Ustaz. Mimpi basah. Bagaimana hukumnya? Sah. Sah. Yang penting kau bangun langsung mandi. Sah puasamu. Yang penting. Mimpi. Kalau kau kreatif sendiri. Batal. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan. Bukan Islam pil caleg. Bukan Islam pilpres. Tapi Islamlah secara benar. Islam secara benar itu termasuk ngurus politik. Islam benar juga itu. Walatamutunna illa wa'antum muslim. Jangan ku mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya yang penting. Selalu saya bacakan setiap saya cerama. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Eh masa ada? Ada orang lagi di masjid ini bos? Ada? Ada. Bukan pocong. Bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah cerama. Masih menggesek. Setan itu hapimu bos. Simpan dulu itu hapimu bos. Tidak enak kita cerama kau begini. Rasa-rasanya kau bilang. Tidak urus kau ustaz. Simpan dulu. Ada juga cipur-cipur foto. Padahal lantinya lihat kau hai hapimu baru. Ibu-ibu dibawa yang pengen hapimu selama saya cerama. Saya doakan suaminya kawin lagi. Langsung dia lepas itu hapimu. Malah di Sulawesi. Pas saya lagi cerama. Ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya? Dia belakangi? Baru saja ada orang seceramai di belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang das atlatif. Eh? Saya dijadikan background. Langsung saya bilang. Kau kira saya buat bunga? Setelah itu langsung dia bilang. Ustaz. Selfie. Ini paling saya tidak suka. Kita capek keringatan. Kau suruh kita senyum. Selfie dulu Ustaz. Sudahlah. Saya takut dia tersinggung. Selfie ibu. Ramai-ramai. Kira-kira umurnya 55 tahun. Setelah saya selfie langsung dia bilang. Ustaz. Boleh cium? Eh. Apa boleh cium? Haram. Tidak nafsu Ustaz. Biar tidak nafsu. Mau kau kasih mengamu istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apa lagi setan yang ada di tengah-tengah kita? Bantal. Buka tanya itikap. Bawa karpet bawa bantal. Pingin dia. Kok itu pindah tempat tidur? Bos. 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 Eh. Ini itikap sekali setahun. Bos. 27 Ramadhan. Biar kau nangis-nangis. Besok tidak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini. Tidur mah kau. Terserah. Biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu. Hilang. Maka. Jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat. Jatuhnya Laylatul Qadar. Malam 27 Ramadhan. Inilah malamnya. Biar kalian soleh. Biar kalian alim. Biar kalian kuat puasa. Biar kalian kuat taderus. Tapi habis kau punya jatah hidup. Hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham. Cerdas. Istiqamah membela umat Islam. Tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis. Tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur. Mempaatkan bos. Berdoa kau di malam ini. Minta apa yang kamu mau. Adik-adik minta. Saya susah cari lapangan kerja. Maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh. Maka mintalah malam ini. Minta. Inilah tugas kita. Datang malam ini. InsyaAllah. Berdoa sebaik-baiknya. Supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita pak. Ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket. Satu hari sampai. Ada yang paket. Sudah tiga kali lebaran. Tak sampai-sampai. Jadi begini. Ada juga caranya. Bagaimana caranya? Saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. kepada Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Hatab. Rasulullah bercerita. Bahwa suatu ketika terjadi perjalanan. Tiga orang pemuda. Tiga orang pemuda ini melakukan musafir. Karena tiba malam hari. Mereka kemudian tidur. Tidurnya karena waktu itu ada penginapan. Tidur dalam gua. Nah begitu tidur. Tanpa sepengetahuan mereka. Tertutup pintu gua. Mereka bangun. Eh. Mati Nikita. Kita tutup pintu. Ayo dorong. Dorong. Dorong masing-masing. Satu, dua, tiga. Kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi. Tidak tergoyang. Ketiga kalinya. Satu, dua, tiga. Tidak ada. Ini periasi kan tengah malam. Harus sedikit ada periasi. Tengah malam pak. Akhirnya dia berkata. Tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar. Sudah upaya. Tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah. Saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian. Ternyata pegawai ku pergi merantau. Aku simpan duitnya. Ku belikan kambing. Dari satu ekor. Kambing hamil. Perempuan. Betina. Hamil. Tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing. Hamil. Tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek. Masa ingin sama kambing. Tidak ada suaminya hamil. Hah? Belen-belen. Mika aku baik-baik bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor. Datang yang punya pegawai. Pegawai ku. Tuan mana gajiku? Eh itu ambil itu kambing. Satu lapangan. Maksudnya kambingmu semua itu. Ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu. Uangmu. Saya belikan kambing. Beranak-pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya pak. Tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar. Simpan kek satu. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah. Apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu. Saya mohon kepadamu ya Allah. Balaslah kebaikanku ini. Dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Gerak semua pak. Alhamdulillah. Mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur. Dilanjutkan perjalanan. Nah. Apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? Satu. Ternyata. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo. Ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ada di mahasiswa. Apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak. Saya mau kerja Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak. Saya mau jadi kepala bagian Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati? Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau dua priode dong. Meskipun keadaan curang Ayo Tidak ada orang tidak ada masalahnya Semua orang punya masalah Adik-adik mahasiswa Apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah? Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak Mau punya rumah? Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak Mau punya anak? Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau dua dong Satu laki-laki satu perempuan Selesai itu masalahnya? Tidak Apa lagi? Mau punya apa? Mau punya mobil Sudah punya mobil Selesai masalahnya? Tidak Langsung jelit lagi dilihat istrinya Mau kawin lagi? Tidak ada orang tidak ada masalahnya Ustadz Bapak kira tidak ada masalahnya Ustadz? Hah? Banyak masalahnya Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya Bukan saya ya Bukan saya Saya berani Ini muka-muka takut sama istrinya Tidak ada orang tidak ada masalahnya Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah Maka demi Allah Mestinya Rasulullah Manusia mulia Manusia suci Mestinya tidak ada masalahnya Apa nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya Keluar dari kandungan lahir Baru 3 hari Sudah diambil ibu susunya Keluar dari ibu susunya 4 tahun Usia 6 tahun Diambil ibunya Pergi siara kubur di desa bernama Afwa Wafat ibunya beliau Diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib 8 tahun Meninggal lagi kakeknya Pindah lagi ke pemannya Abu Talib Usia 10 tahun Mulai perang Perangnya bukan perang agama Tapi perang antar suku waktu itu Usia 12 tahun Beliau sudah berdagang Dagangnya bukan antar pasar Pasar tanah abang Keceleduk Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria Tidak pakai pesawat Jalan kaki Diimbangi dengan Neonta Masalah demi masalah beliau lalui Bahkan ketika selesai menikah Selesai masalahnya Muncul masalah baru Anak-anak beliau Belita Masih bayi Meninggal Dilihat oleh mata kepala sendiri Usia 40 tahun Puncak penderitaan makin tinggi Dihina Dimaki Bahkan puncaknya Diusir dari tanah kelahirannya Siapa yang ngusir? Bukan orang lain Siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab Sampai di Madinah Selesai masalahnya Makin banyak masalah Perang demi perang dilalui Berarti Masalah itu Bukan masalah kita Masalah pasti ada dalam hidup ini Masalah kita adalah Bagaimana Mengatasi masalah Mengatasi masalah Tanpa masalah Eh Orang Jakarta tahu juga Apakah dia apa? Biasanya ini Kalau lebaran ibu-ibu ini Kursus semua Biasanya dia Pegadaian Kita ini kan Siap-siap menderita Dekat-dekat lebaran Datang permintaannya istri Pak ganti gorden Pak ganti seprey Pak ganti tempat tidur Pak ganti tempat Sekalian Yo Saya ganti kau sekalian Itu jawaban paling tepat pak Kalau banyak ibu-ibu Minta ganti-ganti Ya Sekalian saya ganti kau Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Begitu ada masalah Belajar dari kisah tadi Jangan hindari masalah itu Belajar dari kisah tadi Begitu ada masalah Takarruh ilallah Dekatkan diri kepada Allah Dengan cara apa? Yuk berdoa Inilah malam 27 Minta kepada Allah Doa tidak harus mesti sama ustad Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta Belum tentu sama kita punya kebutuhan Tidak harus bahasa Arab Siapa yang wajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis Buat dimato Bahasa Jawa Monggo Bahasa Sunda Mangga Bahasa Inggris Tidak tahu Silahkan pak Apa saja Daripada bapak bahasa Inggris Tidak tahu artinya Salah ucapan Bingung malaika Apa maksudnya ini dasar? Lendi bulut Lendi hati Dalam hatinya mau dapat jodoh Yang diminta hujan Bingung bos Maka berdoa Tidak harus pakai bahasa Arab Sampaikan apa keluhanmu Dalam bahasa hatimu Ya Allah Saya Sudah 4 tahun Merantau ke Jakarta Saya capek ngontrak Ya Allah Rumah kecil begini Bagaimana saya bisa menumpang Bagaimana saya bisa Melayani orang-orang yang datang ke Jakarta Keluarga saya yang datang ke Jakarta Kalau rumah saya sempit Begini Allah Engkau menganjurkan Untuk memuliakan tamu Tapi bagaimana Saya memuliakan tamu Kalau rumah saya kecil Begini Boleh doa begitu pak Daripada bapak Susun Kalimat yang lain Di mulut Lendi hati Minta bahkan Boleh paling keringkas Praktisnya Doanya begini pak Ya Allah Kau sudah tahu Apa yang kumau Kabulkanlah Paling gampang Baik Sudah Doa kepada Allah Ada masalah Doa kepada Allah Alhamdulillah Anak-anak milenial sekarang pak Rajin berdoa Mau pergi sekolah Berdoa itu pak Ya Allah Mudah-mudahan perjalanan saya lancar Sampai di sekolah Doa lagi pak Ya Allah Mudah-mudahan guruku tidak hadir Datang lagi gurunya berdoa lagi Ya Allah Mudah-mudahan guruku cepat keluar Tapi sayang Dimana dia berdoa Di status Di facebooknya Siapa ajar kau berdoa di facebook Si ibunya itu Tuhan mau baca statusmu Sedikit-sedikit Abdi status Ibu-ibu ini paling sering Ya Allah Lindungi suamiku Pergi lagi suaminya Ya Allah Mudahkan rezekiku Di telpon suaminya Tiga kali Tidak dijawab Kesepian banget Sore Tidak dijawab-jawab Langsung lain statusnya Marah dia pak Tak kusangka kau begitu Berdoa Ramadhan ini Malam 27 Minta kepada Allah Bapak curahkan Perhatian Curahkan segala kelukasan Boleh dalam bahasa Boleh dalam bahasa apapun Sampaikan kepada Allah Ya Allah Engkau melarangku Meminta hanya Kepadamu Engkau melarangku Meminta kepada orang lain Engkau melarangku Menghambakan diri Kepada pejabat Engkau hanya Mewajibkanku Memohon kepadamu Maka aku datang Memohon kepadamu Kabulkan permintaan saya Sesuai janjimu Itu janji Allah Bukan janji caleg Kalau caleg pak Mau dipilih Dia bagi-bagi kartu namanya Pilih saya Pilih saya Sama-sama kita orang bugis Begitu dipilih Dia ganti nomor HPnya Kita lebih begok lagi Sudah Daud ditipu Masih kita pilih lagi Cidak kau Kedua Hikmah dari kisah ini Ternyata Dalam berdoa Boleh menyebut Kebaikan kepada Allah Boleh Yang tidak boleh Menyebut kebaikan Kepada sesama manusia Contoh Ya Allah Ada kemanakan saya Saya urus anak yatim Saya sekolahkan Saya kuliahkan Saya beri pekerjaan Aku nikahkan Sekarang Alhamdulillah Hidupnya sudah baik Apabila memelihara Anak yatim adalah Kebaikan di sisimu Maka balaslah Kebaikanku itu Dengan mengabulkan doaku Sembuhkan penyakitku Boleh Yang tidak boleh Kalau Bapak sebut Kebaikan kepada manusia Contoh Hei Kau tahu dasat Itu Yang dari Makassar Banyak sekali gayanya itu Kau tahu Saya itu kasih jadi Ustaz Kalau bukan dia Kalau bukan saya Tidak ada papanya itu anak Gini Gini Nah itu dosa bos Jangan Kalau menyebut kebaikan kepada manusia Tidak boleh Kepada Allah Boleh Yang ketiga Hikmah dari kisah ini Tiga kebaikan yang membuat doa mustajab Apa itu? Satu Birrul walidain Berbuat baiklah kepada kedua orang tua Ada-ada sekalian Kalian mau sukses dunia Mulihakan saja orang tuamu Tidak ada jaminan Kau pintar bahasa Inggris Hidupmu baik Tidak ada jaminan Kau pandai bahasa Inggris Dan segalanya Kau hidupmu baik Tapi kalau Kau muliakan orang tuamu Jaminannya Al-Quran Allah Saya menjelaskan Muliakan orang tuamu Ridallah Ridahnya Allah Tergantung ridahnya orang tua Murkahnya Allah Tergantung murkahnya orang tua Maka kalian mau sukses Pekerjaanmu Mulihakan orang tuamu Ini mau lebaran nih pak Kalau bapak Masih ada rejeki Ada waktu Pulang kampung Coba lihat bagaimana Gembiranya orang tua kita di kampung Dia tahu anaknya mau datang Dia bikin makanan Paling enak untuk anaknya Bahkan dia bilang sama istrinya Bapak kita kadang kalah Ibu kita ngomong Mau dia makan suaminya Jangan Anakmu belum datang Ini masa untuk Untuk anakmu ini Bukan untuk kamu Itu ibu kita Coba Lalu kita apa Mau pulang Langsung Tiket mahal ustad Siapa suruh kau pilih Eh gak ada urusan sama politik ini ya Ini tikab akbar Gak ada pun urusan politik Ini masjid Gak boleh remer politik Jangan liar pikirannya pak Enggak ada urusan sama politik Saya cuma bilang Siapa suruh Coba bayangkan Ada yang ngitung-ngitung Pak Kalau bapak Tidak bisa mengunjungi orang tua Karena dinas Dan lain sebagainya Enggak bisa dapat izin Istri utus ke sana pak Istri pun dinas Enggak bisa Anak Urus Ketemu dengan neneknya Tidak bisa juga Pulus kirim Pak Saya tidak sempat hadir Karena Tugas saya Tapi alhamdulillah Saya sudah kirim sama bapak Pembeli apa yang bapak mau Nah itu Paling tidak itu Kita sampaikan sama istri Bu Saya tidak bisa Adi itu Hadiah THR dari kantor Tidak usah kita ambil Kasih saja ibu di kampung Kalau istri dia bilang Alhamdulillah Saya senang pak Kirim Itu istri sayang baik-baik pak Itu sumber rejeki yang istri begitu pak Tapi kalau dia langsung bilang Bapak kamu Mamaku Mamaku terus Kalau ada itu pak Itu pembawa sial di rumah pak Jangan pelihara istri begitu pak Pembawa sial Saya bilang sama istriku Boleh kau marah sama saya Boleh kau maki-maki saya Boleh kau lempar kepalaku Yang penting tidak dikena Satu yang tidak boleh Jangan pernah kau lukai perasaan ibuku Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya Kau bilang lagi topik wal hidayah Keluar Istri dia dapat kita sudah jadi pak Kita sudah sarjana Kita sudah cerdas Kita sudah punya pekerjaan Lalu datang menyerobot Mengambil haknya ibu kita Tidak Tidak bisa pak Itu yang membuat hidup kalian susah Kalau takut sama istri Maksudnya Takut untuk berbuat baik Jangan pernah takut berbuat baik Karena dilarang sama istri Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Kalau ada bapak lagi sial Berbuat baik Jangan sampai gara-gara itu Ibu-ibu juga Saya susah nasihat ibu-ibu Tidak asli lihat mukanya Dari bawah ibu-ibu ya Ibu Itu suamimu Tergantung dari kelakuan istri Kalau istrinya baik Tidak mungkinlah suaminya macam-macam Kalau dia urus suaminya dengan baik Tidak mungkin Begitu ibu Suaminya mau kawin lagi Datang mertuanya membela Apalagi kau mau kawin lagi itu Coba lihat istrimu Saya datang ke rumahmu Saya belum bangun Sudah siap sarapannya Tidak pernah kasar sama saudaramu Semua adik-adikmu dia hormati Ngomongnya dia sopan Makanmu dia urus Dia muliakan kamu Tidak pernah bicara kasar Apalagi kau mau kawin Belum tentu kau dapat perempuan Lebih baik dari istrimu sekarang Sudah Jangan lagi kepikiran-pikiran Kau mau kawin lagi Haram air susunya ibu Kau kita pak Tapi kalau istri kurang ajar Baru dua jam datang mertuanya Ditanya Kapan pulang mak Wah dia pulang Pulang ke kampungnya Dia bilang sama anaknya Apa itu suistrimu Setengah mati sekolahkan kamu nak Kujual sawah untuk sekolahkan kamu Agar sepupu mu tidak menghina kamu Agar diangkat derajatmu Gimana istrimu menghina kamu Tidak dihargai saudara-saudaramu Saya datang disitu Tidak pernah mukanya cantik-cantik Mukanya busuk Terus lihat saya Rasa-rasanya saya dianggap saingan Gimana itu istrimu Sudah Kami lagi kamu Kalau perlu sebuah-sebuah saja Ya Alhamdulillah ini muka-muka Tidak takut sama istri sebuah saya Jadi ustaz tidak takut sama istri Kenapa saya mau takut Cuma istriku lebih berani dari saya Yuk Adik-adik Ini yang masih muda-muda Mulihakan orang tuamu Mana operasionalnya Kan kita selalu bilang Mulihakan orang tua Mulihakan orang tua Mana operasionalnya Satu Jangan kau pernah keluar rumah Tanpa isin orang tuamu Itu rida itu Berkah Ridahnya orang tuamu itu berkah Jadi setiap kau keluar rumah Isin sama orang tuamu Mak saya pergi dulu Cium tangannya Bapak-bapak Kalau anak-anaknya pergi sekolah Dia cium tak tangannya pak Ayo pak Dia cium tangannya sama anaknya pak Ha Tidak Dia seledin ji bos Cium tangan itu kan begini Kalau anak kita kan Belem-belem Giliran sama tangannya cowoknya Tadi kak Dek Apa cowokmu Kemulihakan Bagus ustaz Dia belikan si coklat Ada maunya Ayo Ini anak-anak sekarang Sopan sama cowoknya Kurang ajar sama bapaknya Kalau bapaknya nasihati Apa Kolot pak Itu kan dulu Sekarang lain pak Sekali cowoknya nasihati Terserah abang aja deh Saya ngikut aja Dek Belem-belem Ayo Pak Ramadhan Bapak yang masih hidup orang tuanya Muliakan orang tua Berapa Kadang ada yang tanya Ustaz Saya ngojek Hilang saya punya motor Buka usaha Bangkrut Rumah tangga Ribut mulu Apa itu sebabnya Saya tanya Gimana kelewakanmu sama orang tuamu Oh itu dia ustaz Nah itu Jangan usah banyak cerita Itu sebabnya Kalau bapak sudah 30 tahun Merantau ke Jakarta Anda bisa beli rumah Koreksi Kelakuanmu sama orang tuamu Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya Orang yang mengurus Orang tuanya dengan baik Bisa jadi Bapak sengsarakan orang tua Sehingga hidup Jadi buat sengsara Apa susahnya Allah kasih mobil Apa susahnya Allah kasih pangkat Apa susahnya Allah kasih kesehatan Yang penting Muliakan Bahagiakan orang tuamu Kita lebih bahagiakan Jabat pejabat Daripada orang tua kita Kita lebih muliakan Pengusaha yang ada Menjadi pimpinan kita Daripada ibu Mana contohnya Coba lihat Bapak ditelepon Sama nama jer bapak Tiba-tiba Waktu yang bersamaan Masuk telponnya Ibu kita Apa jawaban kita Biasanya Mak Ya baik Masih baik Kalau diangkat Biasanya diangkat Kalaupun diangkat Apa jawabannya Mak Sebentar ya Saya telpon balik Ini bos saya lagi telpon Mana hidupmu Akan baik Mestinya Mohon maaf bos Layanan satu Ada telpon ibu saya Sudah lama Saya tidak berhubungan bicara Sebentar saya telpon balik bos 5 menit saja Itu yang betul Ini bapak takut betul Sama bosnya Menukai perasaan Beli rumah Minta izin sama orang tua Bukan kita minta duitnya Minta ridahnya Mak Saya mau beli rumah Mak Menurut mama bagaimana Itu orang tua Minta pendapat Apa jawabannya Kamu kan sudah cerdas Sudah tinggi sekolahmu Apalagi saya Saya ini orang tidak tahu apa-apa Tapi apa dalam hatinya Alhamdulillah Anak saya masih membutuhkan saya Ya Dia senang Akhirnya apa Beli rumah diberkahi Allah Meskipun kecil Tapi bahagia orang dalam Beli rumah besar Tidak minta ridah orang tua Tiba-tiba datang orang tuanya Dia bilang Mak saya baru beli rumah Apa perasaan orang tua kita Wih Anak saya Kasian Dia sudah kaya Sudah banyak duitnya Tinggi sekolahnya Tidak pernah ngomong-ngomong Beli begini Saya tidak niat Menyakiti hati orang tua Betul Niatku tidak menyakiti Tapi kelakuanmu Menyakiti hati orang tua Niat Kelakuan Harus sama-sama baik Meliarkan orang tua Ustaz Bagaimana sudah meninggal orang tua saya Bagaimana mereka yang sudah meninggal orang tuanya Bersedekah Atas nama orang tua Mendoakannya Dan mengunjungi Karib kerabatnya Karena waktu yang termatas Satu Doa cepat diijabah Allah Mulihakan orang tua Yang kedua Hindari maksiat Maksiat yang paling banyak sekarang adalah Maksiat Sina Anak-anak kita sekarang Sina dianggap biasa Coba Kita dulu zaman dulu pacaran Ngirim surat Paling pakai pinjam buku Selipkan surat di dalam pak Makan anak dulu kreatif Pandai membuat sastra Sekarang kopi paste Sekarang coba lihat anak-anak kita Apa yang rusak anak-anak kita sekarang pak Video call Handphone Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik Belikan kamar Masing-masing punya kamar Satu kamar satu anak Itu yang rusak anak kita Nggak punya kepekaan sosial Saudara nggak pernah ketemu Video call malam-malam Dibodoh-bodohilah sama cowoknya Kau pakai headset ya Supaya nggak dengar sama bapak Oke ya Ya sudah Coba lihat bibir rusaknya Gelari Tiap malam dia lakukan Malam minggu dia ketemuan Akhirnya dia praktek secara langsung Sekarang Bukan cuma anak-anak Bapak-bapak juga banyak yang selingkuh Poligami dianggap aib Poligami dianggap Bertentangan dengan kita Itulah sesenangnya Soekarno pak Presiden Tapi tidak pernah malu berpoligami Sekarang pejabat kita dianggap poligami Tabu poligami aib Tapi dia selingkuh kiri kanan Soekarno terang-terangan pak Ini saya harap bapak ini menjadi Soekarno-Soekarno Berzina Dianggap biasa Uzubillah bin Zalik Bapak punya istri Itu mendatanginya adalah ibadah Bapak tertarik dengan perempuan di jalan Kata Nabi Kalau kau tertarik dengan wanita di jalan Segeralah kau pulang ke rumahmu Karena apa yang dimiliki wanita di jalan Sama persis yang ada di rumahmu Nggak percaya periksa baik-baik Yang ketawa anak muda Ini urusan orang tua Itu Rasulullah pak Masya Allah Berapa istri Rasul pak Sebelas Dari sebelas istri Nabi Tidak ada satupun yang mengatakan Saya menyesal menikah sama Muhammad Sebelas Bapak cuma satu Menderita lahir batin Kenapa Rasulullah itu pak Manusia romantis Tau romantisnya Rasulullah Beliau mandi Mandi junub Bersama dengan istri Mandi junub Dengan istri Saya duga dulu pak Waktu pengantin baru Mandi junub Sama istri saya pak Eh sayang Dulu Sekali sudah anak-anak saya Dia bilang Ustaz mandi Gelik Rasulullah sampai usia senyap Apalagi Masya Allah Rasulullah kalau minum Minum Misal Bismillahirrahmanirrahim Satu teguh Dia kasih lagi istrinya Minum lagi Kasih lagi istrinya Hebatnya lagi Bekas minumnya istri Itu yang diminum oleh Rasulullah Coba bapak Minum bekas bibirnya istri Busu betul Melutmu Coba Tuhan Rasulullah Tidak pernah membaca Kitab Apa Novel Novel Romantis Tidak Beliau sangat romantis Beliau keluar dari kamar Sudah rapi rambutnya Sebelas istri beliau Tidak pernah dipanggil Namanya Semua dipanggil Dengan kasih sayang Hadijah beliau Panggil Ummul Mu'minin Aisyah beliau Panggil Ya Khumairah Yang kemerah-merahan pipinya Kenapa? Karena memang Siti Aisyah Merah di lima pipinya Bolehlah amalkan itu besok Hasil Saya dapat Laylatul Qadar Malam 27 Ramadhan Boleh besok Aku menyayangimu sayang Assalamualaikum Adindaku Yang termancung Di dunia Di lorong tiga Dia bilang Tidak mancung hidupnya Ustad Giginya dilihat Dia bilang Justru giginya mancung Cari yang bagus Kalau alisnya ketebal Jangan terlalu jujur Mentang-mentang istrinya hitam Hitam Mana lah ada Pak Istan Mulia kan istri Pak Mulia kan istri Pak Masih ingat Waktu kita hijab kabuk Ya Masih ingat Waktu hijab kabuk Saudara das atlatib Saya nikahkan Engkau dengan Anak gadisku Naura sidikia nasrun Dengan mahar Seperangkat alat Solat Tunai Karena Allah Siapa yang kita Jadikan Gadeh Siapa yang kita Jadikan jaminan Allah Untuk menghalalkan Perempuan itu Untuk menghalalkan Yang tadinya haram Allah izinkan Pakai namaku Untuk menghalalkan Gadis itu Lalu ternyata Barang gadeh Yang kita salah gunakan Yuk Sudah saat Silahkan masuk warung Kau boleh belanja Yang penting Jangan lebih 1 juta Silahkan masuk Lalu saya datang Bos Saya boleh belanja Lebih 10 juta Katanya Marah yang punya nama Eh Saya percaya kau Sudah saat Selamanya itu Saya percaya kamu Nama aku Kepelihara baik-baik Tidak pernah ada yang rusak Nama saya Kau rusak nama saya Boleh sekarang Jangan lagi Kau sebut sulit saya Allah Kita jadikan Istri Jadi halal Gara-gara nama Allah Dia tinggalkan kampungnya Dari Madura Dia tinggalkan kampungnya Dari Sumatera Dari Sulawesi Ngikut sama suaminya Dia tinggalkan ibunya Dia tinggalkan bapaknya Dia tinggalkan saudaranya Untuk apa? Ngikut sama suami Sebagai taat sama suaminya Ternyata suaminya Dia kianati istrinya Sampai di Jakarta Istrinya Dia sakiti perasaannya Tidak pernah dimuliakan Gimana hidupmu mau baik Orang yang kuhalalkan Kau siahlesiakan Kau kuhianati Gimana caranya mau baik Rejekimu Kalau istrimu kuhianati Rasan rapat-rapat Ternyata Pigi merapat Tenang perasaannya Ibu-ibu di bawah Cuma ibu-ibu juga Jangan suka ngomel Gimana suami mau betak Kalau ngomel aja kerjanya Baik kalau dia cantik Jangan empat sore Menelepon sudah itu Bak mau makan apa? Kita ini Paya percaya Sayang betul istri saya Mau masak Ternyata Go food Saya tanya ibu-ibu di Makassar Itu kan Saya lihat itu Ibu-ibu Biar co-beco Apa itu? Beco ladang Sambal Beli juga 10.002 sendok Saya bilang Ngapain ibu beli? Praktis ustaz Saya bilang Benar praktis Tapi tahu tak ibu Ibu tidak bakal punya modal Untuk masuk sorga Kalau semua-semua dibeli Siapa yang masuk sorga? Suami Kenapa? Suami yang punya duit Suami yang cari duit Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar Keringat itu ibadah Bukankah kita Tidak mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesia Itu mencobek-cobek? Ulek 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 Manggule Ulek 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 Itu Itu maksudku Itu ibadah Berkeringat itu ibadah Bukankah masa itu ibadah Keluar keringatmu adalah ibadah Kalau kau cuma beli jadi Maka tidak ada pahalamu Gimana kau masuk sorga Kau tidak punya password Tidak punya bekal Untuk masuk sorga Tukang ngomel Malas masak Rewe Penenangkan Mana suamimu Betah di rumah Pernah dengar ceritanya itu jin Lari dari semua Hah? Kenapa? Oh Adalah bertanya sama saya ustad Kenapa istri ku suka Suamiku tidak betah di rumah Saya takut dia tersinggung Ku ceritakanlah Bah bu Ada orang suami istri Suka sekali ngomel istrinya Akhirnya suaminya berpikir Bagaimana caranya Supaya berhenti ngomel Wah dia belikan perhiasan Sudah dibelikan perhiasan Senang ini ibu Padahal suami suaminya Dimana saya bawa Oh dia ingat Oh di kampungnya ada sumur tua Usianya 400 tahun Dalamnya 17 meter Dia lihat sama suami Dek, dek Kau lihat itu sumur Ada akhirnya enggak? Ada kak Tapi sedikit aja Enggak dalam ini Wah enggak mati berarti Dia enggak dalam ini Begitu Dekat sumur Dia dorong istrinya masuk Jatuh Ngomel kau disitu Saya enggak dengar juga Satu jam kemudian Tiba-tiba dari dalam sumur Ada makhluk keluar hitam Tinggi besar Kaget suaminya Hei siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini Sudah 400 tahun Saya di dalam Ada perempuan di dalam Ngomel aja kerjanya Baru satu jam Tak betah saya Bayangkan 400 tahun Lari Bagaimana suamimu Betah di rumah Pengomel saja Tiga Waktu terbatas Tiga Yang membuat doa cepat diijabah Kita review kembali Satu Berbuat baik sama ratu tua Dua Menghindari maksiat Mulihakan istrimu Hormati suami Yang ketiga Adalah Memelihara amanah Amanah Yang paling besar Adalah Amanah berumah-rumah tangga Kalau kak bapak disini kan Berapa anggota DPR Paling tidak ada Banyak anggota DPR Cari kita Kalau dia mau masuk Mencalek Datang itu pak Ke masjid Begitu tidak terpilih Diambil lagi karpiknya Bilem-bilem Nah disini amanah Ya sudah lah Kita disini tidak ada pejabat Kita disini amanah Apa? Satu Amanah berupa harta Bapak tahu tidak itu orang kaya Bapak pikir enak jadi orang kaya Banyak pertanyaan pak Seleksi berkas Sebelum bapak ditanya puasa Sebelum bapak ditanya haji Yang ditanya itu kan ada empat hal Dan khusus harta-harta Itu kan empat Umurmu kogunakan untuk apa? Masa mudamu kogunakan untuk apa? Ilmumu kogunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta Dua pertanyaannya pak Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang Hartamu dari mana? Sayang Ngojek Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak Ah halal Hartamu dari mana? Korupsi Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid Cepret Keluar Bisa masa uang haram Kau kasih masuk masjid Ada orang Ini kisah Kisah Sufi ini pak Miskin Ada orang kaya Dia panggil Kaya di segeri itu Dia panggil Anaknya Kamu mau tidak temani saya di kubur? Empat puluh hari Ambil harta aku lima puluh persen Berapa hari pak? Empat puluh hari Tidak mau saya pak Alamak betul Kecewa Ini bapaknya Kasiannya setengah mati kurus Tidak mau dia temani saya empat puluh hari Dia panggil istrinya Bu kamu Tidak mau Anakmu saja tidak mau Apalagi saya Dia panggil adiknya Kau Anak istrimu saja tidak mau Apalagi saya Dia bikin lelang Bikin pengumuman Siapa yang mau menemani saya Lima puluh hari di kubur? Ambil harta aku lima puluh persen Sampai ke orang miskin Miskin betul pak Apa kerjanya? Penambang kayu di hutan Satu saja kekayaannya Rumah tidak ada Mobil tidak ada Apa? Kampak Tiba saatnya meninggalin orang Dia masuk ke dalam kubur Sesuai perjanjian Begitu datang malekat Penanya bagian kubur Dia dilihat Dia bilang ini yang tukang kampak Datang sudah Datang sudah Ini sudah ini Mati sudah Tiba-tiba datang malekat Dia dilihat Kenapa ada orang hidup Ada di dalam sini? Kok ada apa di sini? Dia yang ditanya Depending orang jenazah ini Kok ada kok di sini? Apa kok di sini? Dia bilang Saya ada kontrak kerja Dengan ini yang baru Apa? Saya perjanjian Kalau saya temannya empat puluh hari Hartanya saya memiliki lima puluh persen Saya orang miskin Masa kok miskin? Iya saya miskin betul Apakah kaya kamu? Cuma kampak Ah ditanya itu kampak Kampakmu dari mana? Sehari ditanya pak Maghrib Tutup pertanyaan Besok kita lanjutkan Hari kedua datang Itu kampakmu Kau gunakan untuk apa? Satu hari lagi pak Ditanya lagi Tutup Besok lanjutkan Hari ketiga Kau tebang itu Pohon apa kau tebang? Satu hari Hari keempat Siapa yang beli itu pohon? Hari kelima Dan seterusnya Hari keempat puluh Pagi-pagi Langsung lompat Oh orang di atas Sudah tepuk tangan Oh Alhamdulillah Dapat lima puluh persen Apa dia bilang ini orang miskin? Dia buang kampaknya Apa itu lima puluh persen? Ini aja kampak empat puluh hari Saya ditanya Hati-hati bos Banyak semua pertanyaanmu Kalau kita orang miskin Apa dia mau tanya? Rumah Ngontrak Mobil Grab Kadang-kadang gojek Ayo Gaji Dua juta per bulan Kau belanjakan untuk apa? Saya tidak pernah cita-cita Jadi pembantu Cuma ibuku sakit di kampung Gajiku Satu juta setengah Untuk orangtuaku di kampung Lima ratus ribu operasional saya Selama sebulan Solat Alhamdulillah Bukan cuma lima waktu Tengah malam saya ikut Iktikab Sunda Kelapa Sedekah Alhamdulillah Kalau ada lebihnya Saya sedekah sama-sama penjual sayur Kau haji Mau betul Tapi tidak ada duit Oh Inam Kau masuk surga Meskipun kau di dunia Dihina manusia Sekarang aku muliakan kau dengan Kemudian kamu Tadudul Jannati Bissalam Kau pilih ini Mana kau mau masuki Masuk dalam surga Wah tiba-tiba datang tuannya pak Yang kaya banyak Begitu masuk Jadi intip Inam Oh ini sudah ini Mah Ini si pelit ini sudah muncul Boleh ditanya Nama Haji Titi-titi Pekerjaan Anu Eh Itu istrimu setiap bulan rebonding Ke salon Dari mana itu Anu 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 apa Udah jelas Ditinggur matanya Lari ditarik lagi Eh Itu anakmu pasang behel Dari mana itu Wah Ditinggur lagi matanya Wah Mau lari Ditarik lagi Itu pelik mobilmu Tak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai Dari mana kau dapat itu Anu Tuhan Anu Anu apa Kau sholat-sholat Tapi baba belur sudah dia pak Wancur semua mukanya Bengkok Kayak itu yang di video Kasian itu yang meninggal Dipukul-pukul Kasian Saya bingung Lihat orang Indonesia Kok bisa begitu Kejam ya Anak kecil kok digituin Borgo lah Kasian Ngapain kau kasih gitu Mudah-mudahan Itu yang kasih begitu Nanti tidak tenang Hidupnya Serumurumur Kasian orang tua Saya bayangkan pak Gimana perasaan orang tuanya Dia lahirkan anaknya Baik-baik Dari kandungannya sembilan bulan Disekolahkan Kasian Kau bunuh seperti binatang Ma'udzubillah min zalik Doa orang begini pak Terakniaya Allah tidak akan Biarkan itu Ketidakadilan Allah akan punya Cara sendiri Menghinakan kalian nanti Nggak usah ribut bos Nggak usah ribut Allah punya jalan sendiri Untuk menghinakan yang begitu Lanjut lagi cerita Ini bukan politik ya Bukan politik Sampai dimana tadi cerita Masuk juga di apa Masuk lah ini Tapi sudah babak belur pak Hancur-hancur mukanya Masuk Masuk sorga juga Langsung dia bilang Ih Tuhan Baru muncul nih Tuhan Dari mana Tuhan Kok terlambat Saya sudah empat tahun disini Kok Tuhan baru muncul Saya terlambat Kenapa muka Eh jangan banyak tanya disitu Saya sudah empat tahun Kok baru termuncul Tuhan Dia bilang Eh terlambat Kok bisa terlambat Saya kira Kan ada empat mobil di rumah Dia bilang Itulah yang banyak sekali Pertanyaannya Nah kabah-bapak hati-hati pak Harta adalah mana Jangan pelit Tidak dibawa Kematian harta Apabila tidak dititip sebelumnya Saya juga tidak setuju Kalau ada orang bilang Nggak usah cari harta banyak-banyak Nggak dibawa mati Bawa mati pak Gimana caranya Kirim sebelum ajal menjemput Itu tadi yang ada beredar Itulah tempatnya pak Yang ada di rumah Belum tentu bapak punya Ibu-ibu di rumah Cicil kiri kanan Cicil ini Bapak ibu meninggal Siapa yang punya itu harta Istri kedua Bapak-bapak itu hartanya Sedekahkan di jalan agama Allah Tidak ada orang bangkrut Gara-gara sedekah Demi Allah Tidak ada orang Senang orang pelit Bapak senang tetangga yang pelit Atau dermawan Senang pejabat yang pelit Atau dermawan Senang mantu yang pelit Atau dermawan Semang tetangga yang pelit Atau dermawan Semua senang dermawan Demi Allah Tidak ada orang suka pelit Bahkan orang pelit Sekalipun Tidak suka sama orang pelit Bapak saudara-saudara sekalian Tiba saatnya Kita akhiri cerama ini Karena sudah pukul 2 Yang lebih penting adalah Kita solat lail Mampaatkan segala potensi Rohani kita Untuk mengabdi kepada Allah Kita gunakan waktu ini Satu jam Satu jam setengah Beribadah kepada Allah Minta sebaik-baiknya Permintaan kalian Minta kepadaku Pasti sekabulkan Demikian Kalau masih ada yang mau dengar cerama saya Gampang Tunggu dulu Pak Tunggu dulu Belum selesai Mau dengar cerama saya Gampang Saksikan Tablik Akbar Damai Indonesia Kutipiwan Setiap hari Sabtu Atau hari Hati Tapi lama nunggu itu Pak Ada yang gampang Gimana caranya Ustadz Buka aplikasi Youtube Tulis nama saya Das Atlatif Keluarlah cerama saya yang banyak itu Nonton paling atas Tik Jangan lupa Kasih komen Paling baik Kasih like Gini Jangan kau kasih begini Kau kasih begini Nah cari kau mereka pencabut nyawa Secama kau kasih begini Atau Simak juga cerama saya Itu cepat habis Kalau di Youtube Kutanya cepat habis Maka saya sediakan Namanya Cersi Cerama singkat Gimana caranya Follow saya di Instagram 1212 Das Atlatif 1212 Demikian Selamat menunaikan ibadah Semoga Bapak Ibu Ibadah Ramadannya Diterima di sisi Allah Dan yang lebih penting Ibadah Ramadhan itu Mampu memperbaiki kita Di tahun-tahun yang akan datang Demikian Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Non wal kalami mestrun Millahi fisa bilin hak Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh